... 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 Luar biasa meriah, parada pembalap MotoGP Mandalika di samut ribuan warga Lombok dan Mandalika. Pembalap Roma Racing Jorge Martin tidak sabar membalap dalam MotoGP Mandalika 2024 di sirkuit Mandalika 27 hingga 29 September setelah disamut ribuan van saat parade di Mataram Lombok. Sejumlah pembalap MotoGP Mandalika Pertamina Grand Prix 2024 seperti Mark Marquez, Martin, Marco Bezeghi, Pedro Acosta, Alex Rins, hingga Mario Aji melakoni parade melintasi kota Mataram pada Rabu 25 September pukul 16.00 Wita. Parada tersebut berlangsung dari lapangan Sang Karyang hingga Teras Udayana Mataram. Seluruh rider diarah sepanjang jalan menggunakan mobil bak terbuka. Para pembalap MotoGP ini disamut ribuan penggemar saat tiba di Teras Udayana. Antusiasme penggemar MotoGP itu ditunjukkan Jorge Martin dalam unggahan foto di Instagram. Melihat antusiasme ribuan penggemar itu, Jorge Martin mengaku tidak sabar membalap di MotoGP Mandalika 2024. Terima kasih Lombok Indonesia, terima kasih tidak sabar untuk membalap, kata Martin. Para pembalap terlihat berparade mengelilingi sejumlah tempat di kota Mataram dengan menggunakan bis terbuka. Mereka pun disamut antusias oleh masyarakat sekitar yang sudah memadati jalan sekitar setengah jam sebelum dimulanya parade. Namun, Mark Marquez tak tampak di atas mobil parade. Hanya ada 11 pembalap yang ikut ambil bagian, seperti Jorge Martin, Enea Bastianini, Pedro Acosta, Alex Espargaro, Marco Bezeki, Fabio Dijan Antonio, Jack Miller, Raul Fernandez, Luca Marini, Alex Rins, hingga Mario Aji. Kabarnya, Mark Marquez terlambat datang ke lokasi parade. Dia pun akhirnya tetap pemberiakan parade, namun tidak bersama rombongan rider MotoGP lainnya. Dalam video live streaming MotoGP di akun Instagram resmi mereka, Mark Marquez mengamini dirinya telat. Saya datang terlambat untuk parade, tapi semuanya baik-baik saja, ujar Mark Marquez. Setelah sekian lama menanti, para pembalap lewat dengan menggunakan mobil bak terbuka. Tampak para pembalap MotoGP melambaikan tangan ke arah warga. Dengan spontanitas, warga menghampiri para pembalap melemparkan benda-benda seperti baju, topi, hingga buku untuk meminta tanda tangan pembalap. Enia Basian ini terkejut melihat banyaknya orang berkumpul. Enia Basian ini, pembalap dari Ducati Lenovo Team yang baru saja meraih kemenangan di MotoGP Emilia Romogna pada akhir pekan lalu, mengungkapkan rasa kagumnya saat melihat jalanan kota Mataram dipenuhi oleh para penggemar yang ingin menyapa para pembalap. Ribuan fans menanti para pembalap sepanjang perjalanan menuju panggung utama. Mereka membawa bendera merah putih kecil, poster dan gambar rider idola mereka, serta meminta salam dan tanda tangan ke arah mobil bak terbuka. Samutan luar biasa dari masyarakat Mataram membuat takjub para rider. Mereka terutama senang karena disamu secara luar biasa. Sangat luar biasa berada di sini, ini sukar dipercaya. Terima kasih untuk semua dukungannya, kata Fabio Dijan Antonio dalam mewancara MotoGP Debug terbuka. Fantastis, saya merasa senang melihat masyarakat bahagia menyebut kami, Jorge Martin menuturkan. Saya tak bisa berkata-kata, sangat menyenangkan bisa tampil di sini dan menarik minat masyarakat, ujar Electrins. Pembalap dari Gresini Racing, Mark Marquez juga menyatakan kebahagiaannya bisa berpartisipasi dalam parade MotoGP Indonesia yang berlangsung di sirkuit Mandalika Kota Mataram Lombok. Pada Rabu 25 September 2024, ia merasa senang dapat bertemu kembali dengan penggemar di Indonesia, terutama anak-anak. Marquez baru saja tiba di Lombok hari ini setelah berangkat dari Spanyol dan bergabung dalam parade di tengah perjalanan karena penerbangan pesawatnya mengalami penundaan. Meskipun demikian, ia tetap disambut dengan antusias oleh para penggemar MotoGP yang memadati jalan-jalan di Kota Mataram. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. terima kasih. terima kasih. terima kasih.